Bab 813 Perubahan di Keluarga Tang Ajaib sekali Kenzo melirik Juliana Baiklah, kalau begitu, aku pasti akan pergi melihatnya kalau punya waktu Ujar dia tersenyum Baik, minggu depan kita bertemu lagi Tawa Juliana, lalu pergi Melihat Juliana pergi, Kenzo terdiam sejenak Kemudian menelpon, bantu aku cek seseorang bernama Juliana Biogene Yuan Huang, perusahaan luar negeri Pada saat itu, Kenzo melihat Aulia keluar Dia tampak berbicara dengan pria gemuk dengan ekspresi gelisah Namun pria gemuk itu bersikap acuh Wajah Kenzo berubah serius Dia tak tahu apa yang terjadi, jadi mengikutinya Direktur Li, baik secara online maupun pemasaran Perusahaan Bayer mampu mengikuti Pesananmu sangat penting bagi kami Pertimbangkan lagi Ujar Aulia cemas sambil mengikuti pria gemuk itu Jangan salahkan aku Bukan aku tidak ingin membantumu Tapi aku tidak berdaya Pemegang saham terbesar di perusahaanku adalah PT Guotone, sekarang Tuan Muda Guo tidak setuju memberimu kontrak Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa Jelas pria gemuk serasa tak berdaya Suli Aulia terkejut Memangnya bisa siapa lagi? Nona Aulia Kita sudah membicarakan ini baik-baik Dan perusahaan Bayer memenuhi kriteria perusahaan kami Bahkan jauh lebih baik dibandingkan perusahaan lain Ujar pria gemuk itu Tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa Tuan Muda Guo sudah memberi perintah Bukan hanya kita Perusahaan lain yang bekerja sama dengan PT Guotone akan menghentikan kerjasama denganmu Kalau kau ingin kerjasama berlanjut Kau harus menyetujui permintaan Tuan Muda Guo Jelas pria gemuk itu Aku mengerti Terima kasih Direktur Li Ujar Aulia kecewa sambil mengangguk pada pria gemuk itu dan berhenti mengejar Gagal Tanya Kenzo muncul pada saat itu Tidak Perusahaan ini dibawah PT Guotone Suli tidak mengizinkan mereka bekerjasama denganku Jawab Aulia menundukkan kepala Tidak masalah Itu bukan masalah besar Akan ku carikan solusinya untukmu Kenzo tersenyum Kak Kenzo Kau sudah banyak membantuku Aulia tersenyum getir Tapi kali ini Mungkin kamu benar-benar tidak bisa membantuku Bagaimana situasi PT Tang sekarang Tanya Kenzo Kinerja turun drastis 30% Awalnya Suli berkolaborasi dengan PT Tang Tapi setelah aku menyatakan tidak akan menikah setelah kembali ke rumah PT Guotone tidak lagi membantu kami Sekarang nilai pasar PT Tang turun drastis Kinerja semakin merosot Aku tidak tahu berapa lama bisa bertahan Desah Aulia Pada saat itu Aulia Sekarang kamu tahukan betapa sulitnya tanpa aku Suara berani terdengar dan Suli muncul bersama beberapa orang Suli baru saja sembuh dari pukulan Kenzo sebelumnya Setelah keluar dari rumah sakit Dia langsung mengepung PT Tang Membuat posisi PT Tang yang sudah tidak stabil semakin genting Suli Apa yang kau lakukan di sini? Wajah Aulia berubah drastis Aku datang untuk melihat betapa sulitnya kamu menghadapi kegagalan Tawa Suli terbahak-bahak Aulia Dalam hidupku Aku belum pernah mengalami kekalahan seperti itu Dan belum pernah ada yang menolakku Sekarang ku beri kau kesempatan Aku punya kerjasama bernilai miliaran di sini Kalau kau setuju menikah denganku Kerjasarna ini segera menjadi milik PT Tang Kalau kau tolak Keluarga gua akan memboykot keluarga PT Tang Ujar Suli tersenyum sinis Lupakan saja Jawab Aulia Kertus Aku bersedia mengambil risiko kehancuran untuk menolak permintaanmu Bagus Aulia Kau punya integritas Kau wanita kuat Bisa melawan ancamanku Tawa Suli terbahak-bahak Tapi bisakah kamu bertaruh pada masa depan PT Tang Kakekku sejak 10 tahun lalu sudah kehilangan semangat Tujuannya adalah untuk menghabiskan semua kekayaan keluarga Sekarang Bahkan jika PT Tang bangkrut Dia tidak akan menyesal Balas Aulia Orang bisa berubah Kakekmu bukan lagi Biden 10 tahun yang lalu Dia sudah tua sekarang Tawa Suli Kakekku telah berbicara dengannya Sekarang Dia mungkin adalah orang yang paling tidak ingin melihat kebangkrutan PT Tang Tang Dan dia sudah dengan tegas menyatakan Selama PT Tang tidak bangkrut Dia bersedia mengorbankan kamu Ini tidak mungkin Ujar Aulia tegas Tidak mungkin Haha Hubungi dia dan tanyakan Lihat bagaimana jawaban Tuan Biden Ujar Suli tertawa licik Pada saat itu Ponsel Aulia berdering Dia melihat keada panggilan dari Biden Ekspresinya sedikit berubah Dia yakin kakeknya tidak akan menelpon pada saat yang tidak baik Kakek Jawab Aulia cemas saat mengangkat telepon Aulia Segera pulang Ada sesuatu yang perlu kita bahas Ujar Biden Tentang perjodohan Suara Aulia gemetar Lia Dan kinerja PT Tang sangat menurun Beberapa orang meragukan kemampuanmu Pulang sekarang Bibimu akan menangani urusan PT Tang Suara keras bergaung di pikiran Aulia Dia tidak bisa mendengar sisanya Dia menyadari bahwa Suli benar Dia telah dihianati Haha Bagaimana perasaannya Sudah ku bilang Suli tertawa di dekat telinga Aulia Setelah kau menikah denganku Aku akan permainkan kamu Lalu meninggalkanmu Keluarga Tang akan menjadi milikku Terimalah takdirmu Tutup mulutmu Suara tegas terdengar Kenzo tidak tahan lagi Suli menggigil tanpa sadar Terakhir kali Kenzo memasukkan sebuah balestia ke pahanya Meninggalkan kesan mendalam Sekarang La mundur ketika melihat Kenzo 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 Apa yang kau lakukan disini Tanya dia Aku tidak punya hubungan denganmu Ku peringatkan menjauhlah dari Aulia Atau aku akan membuatmu menyesal seumur hidup Peringatan dingin Kenzo Oke Suli frustrasi Kenzo Kau tangguh Aku tidak bisa menganggumu Tapi ingatlah Urusanku dengan Aulia sudah ditetapkan Dia tidak bisa kabur Pergi Teriak Kenzo sedikit memancarkan niat membunuh di matanya Suli ketakutan Ia segera pergi dengan teman-temannya Aulia perlahan jongkok Air mata mengalir dari pipinya Kenzo Aku sudah dihianati Kupikir setelah kakekku mengalami situasi ayah dan pamanku Dia akan mengerti Melepaskan kepemilikan duniawi Dan fokus pada buddhisme Aku salah Sangat salah Meskipun usahaku selama ini untuk menyelamatkan PT Tang Aku tetap hanya seorang perempuan Bab 814 ada aku Melihat Aulia seperti ini Kenzo tidak tahu bagaimana menghiburnya Kenzo selalu mengira dia wanita baik dan kuat Tapi wanita sekuat apapun bisa dihancurkan oleh kenyataan Sekarang Aulia hampir mencapai titik kehancuran Yang membuatnya hancur bukanlah kenyataan Melainkan pengkhianatan dan penolakan dari orang yang paling dekat dan dipercayainya Usahanya sejauh ini hanya menjadi korban Baiklah, ku temani kamu pulang Apapun yang terjadi, aku akan ada di sini Ujar Kenzo menarik Aulia keluar Selidiki melodi Tang dan sekalian selidiki berapa banyak pesanan yang bisa bekerja sama dengan PT Tang Ujar Kenzo memberikan serangkaian instruksi sambil berjalan Aku tidak suka suli dari PT Guotone Seharusnya Aulia yang mengemudi Tapi melihat kekhawatirannya Kenzo memutuskan untuk mengemudikan mobil Aulia diam sepanjang jalan Kamu pasti sangat sedih Tanya Kenzo Selama ini, kamu sudah banyak berbuat untuk PT Tang Mereka seharusnya tidak bersikap seperti ini padamu Dua orang terpenting dalam hidupku adalah kakek dan adik perempuanku Aulia menarik nafas dalam-dalam sambil menatap keluar jendela Ketika aku mengambil alibayar, kakek memintaku untuk mengambil risiko Kondisi terburuk bagi PT Tang mungkin hanya bangkrut dan diusir dari keluarga kaya Apapun hasilnya, dia tidak salahkan aku Waktu itu, PT Tang sedang dalam keadaan sulit Ayah dan Paman berkelahi, keduanya terluka Ibuku meninggal dalam pertarungan itu PT Tang seperti gedung tinggi yang akan roboh Mungkin tidak bisa mengatakan bahwa aku telah menghentikan badai Tapi setidaknya aku telah menstabilkan situasi PT Tang Tahun itu, aku baru berusia 16 tahun Ujar Aulia meneteskan air mata Sekarang, meskipun kinerja PT Tang menurun, semuanya masih dapat dikontrol dan relatif stabil Dan selama beri aku waktu, aku akan membawa PT Tang keluar dari kesulitan Tapi kakek tidak lagi percaya padaku Orang tua akan melakukan tindakan konyol ketika mereka sudah tua Saat itu, dia menyerahkan PT Tang padamu, karena dia sendiri telah kehilangan semangat Setelah bertahun-tahun, PT Tang pulih Ujar Kenzo, dan yang paling membuat orang tua melakukan kesalahan adalah orang-orang yang melayani di sekitar mereka Tidak sebanding dengan orang yang sesekali datang dan memberi perhatian Yeah, di matanya, aku tidak akan pernah sebanding dengan bibiku Heh, dia juga banyak membuat keributan dalam insiden ini Lanjut Aulia menutup mata dan air mata kembali mengalir Jadi, kau perlu bertindak tegas saat diperlukan Kesuksesan perusahaan bayar hari ini tidak terlepas dari usahamu Dan lembaga sunsin baru saja didirikan Kau tidak boleh membiarkan orang lain dengan mudah mencuri kesempatan Ujar Kenzo Terima kasih, Kak Kenzo Aku tahu harus berbuat awa Mata Aulia penuh dengan tekat Dia kantor pusat PT Tang Waktu ini seharusnya sudah waktunya pulang Tapi ruang rapat masih terang benderang Seorang pria tua berpakaian kuno duduk di tengah ruang rapat dengan tongkat di tangannya Pria tua itu adalah kakek Aulia, Biden, dan disebelahnya duduk seorang wanita berusia empat puluhan, putri bungsu Biden, Melody Selain mereka, ada beberapa pemegang saham, yang semuanya adalah pemegang saham terbesar PT Tang Pimpinan eksekutif dan pemegang saham PT Tang berkumpul Dan ekspresi masing-masing terlihat serius Seperti ada sesuatu yang akan terjadi Ayah, kamu seharusnya membuat keputusan ini sejak dulu Aulia hanyalah seorang gadis Dan masih muda Menyerahkan perusahaan Bayer padanya adalah ujian yang tidak mudah Sejak dulu aku menentangnya Tapi kamu bilang ingin memberinya sedikit waktu Setelah Biden menyelesaikan panggilannya Sekarang kamu sudah melihatnya Kinerja perusahaan Bayer turun drastis Kalau kamu tidak memutuskan untuk mengganti manajemen PT Tang mungkin akan diusir dari ke-6 keluarga kaya Ujar Melody Selama beberapa tahun ini Aulia bekerja dengan sungguh-sungguh Dan memimpin PT Tang tidak sepenuhnya salah dia Ada alasan terbesar untuk penurunan kinerja Itu karena PT Tang menghabiskan terlalu banyak untuk amal Selama beberapa tahun ini Biden terlihat bingung Ini tidak sepenuhnya salah dia Memang tidak sepenuhnya salah dia Tapi dia tetap terlalu muda Dan kepemimpinan seorang gadis Dalam bisnis keluarga seperti ini tidaklah baik Apalagi dia belum menikah Ujar Melody Sekarang Dewan Direksi dan Pemegang Saham Sudah memberikan suara mereka Kamu juga sudah mengajukannya Jadi, jangan ragu lagi Lanjut dia Presdir Sekarang Bayer tidak dapat lepas dari dukungan PT Guotone Keluarga Guo sekarang sudah memberi tahu kita Kalau Aulia tidak menikahi Tuan Muda Guo PT Guotone akan mencabut dukungan mereka terhadap PT Tang Ujar seorang wakil presiden berdiri Ini berakibat fatal bagi PT Tang Ya, PT Tang merupakan salah satu dari enam keluarga kaya Dan perusahaan Bayer adalah inti dari semuanya Kalau Bayer hancur Keluarga Tang akan diusir selamanya dari enam keluarga besar Ujar Melody memanfaatkan kesempatan ini Mungkin keluarga tenak akan menjadi-menjadi yang pertama bangkrut karena amal Dan begitu PT Tang bangkrut Orang-orang yang pernah kita bantu akan menyalahkan kita Seperti itulah hati manusia Selalu lupa kebaikan orang Sekarang, wajah Biden penuh dengan ketidakpastian Setelah berbicara dengan kepala keluarga Guo Dia bingung dan ragu Keluarga Tang telah berjaya di kota Seng selama puluhan tahun Dia tahu seberapa sulitnya masuk ke dalam lingkaran keluarga kaya Dan tidak ingin keluarga Tang jatuh ke dalam kepunahan Pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka Aulia masuk, diikuti oleh Kenzo Semua orang langsung memperhatikan Aulia Mengingat dia adalah pusat perhatian malam ini Kenzo yang ada di belakangnya diabaikan oleh orang-orang Aulia, kamu sudah kembali Ujar Melodi segera berdiri Senyuman di wajahnya menyembunyikan ketegangan dan kecanggungan di hatinya Malam ini merupakan hari besar baginya Dia sudah lama menginginkan perusahaan Bayer Dan sekarang dia bisa mengambil alih perusahaan ini dari tangan Aulia Dan sepenuhnya mengendalikan perusahaan Bayer Kakek, aku kembali Ujar Aulia berjalan ke meja utama ruang pertemuan Awalnya Melodi berdiri di sana Tapi, Bible, izinkan aku duduk di sini Ujar dia tenang Kau mau duduk di sini Tanya Melodi sedikit terkejut dan terlihat marah Dia mendengar nada tantangan dalam kata-kata Aulia Tapi menurutnya, Aulia hanyalah seorang pecundang Atas dasar apa dia punya hak bersikap begitu di sini Kalau bukan aku, memangnya karnu Cibir Aulia memandang Melodi Kakek ada di sini Sekalipun seseorang akan duduk di sini Itu akan menjadi dia Kamu hanya anak kecil Dan segera melepaskan jabatan presiden perusahaan Bayer Kau tidak berhak duduk di sini Jawab Melodi ketus Bab 815 aku masih CEO Kau Ekspresi Melodi memucat Tapi Biden berkata Sudah, jangan bertengkar lagi Duduklah Melodi akhirnya duduk sambil menggerutu Tatapannya penuh dengan kejahatan Dia ingin melihat seberapa lama Aulia bisa merasa bangga Sudah ku jelaskan tadi Perusahaan Bayer milik keluarga Tang akan diwakili sementara oleh bibimu Kau harus berdamai dengannya Ujar Biden dengan tenang Kenapa? Tanya Aulia Alasannya adalah kinerja PT Tang menurun Dan kau telah melukai mitra terbaik kami Grup Guotone kalau tidak melepaskan jabatanmu Posisi PT Tang kemungkinan besar akan diambil alih oleh perusahaan lain Itu sudah cukup jelas Kan? Cibir Melodi Sekalipun aku melepaskan jabatan PT Guotone tetap akan membatalkan kerjasama dengan kita Apakah dengan menggantikanku Perusahaan Bayer bisa keluar dari kesulitan sekarang? Balas Aulia Tentu saja Kalau kau melepaskan jabatan dan menikah dengan Suli Masalah akan selesai Ujar Melodi dengan bangga Kenapa harus aku yang menikah? Kenapa setelah melepaskan jabatan aku harus menikah? Apakah aku harus mengorbankan seluruh hidupku untuk mengabdi pada keluarga Tang? Ujar Aulia dingin Kenapa aku yang harus dikorbankan? Tanya dia Kau akan menikah dengan Suli Jadi harus melepaskan jabatan Kalau tidak PT Tang akan mengganti nama menjadi PT Guotone Apakah kau tidak mengerti logika ini? Seru Melodi marah Kau menikah dengan keluarga Wang Kalau PT Tang diserahkan padamu Bagaimana kau bisa menjamin bahwa tidak akan berakhir dengan nama Wang? Ucap Aulia Kertus Selain itu Tujuan keluarga Guo adalah pernikahan politis Mereka pada akhirnya akan menelan PT Tang Jadi untuk apa kita harus melibatkan diri dalam ini? Tanya dia Karena PT Tang tak punya pilihan lain Tidak bisakah kau melihat ini semua? Sahut Biden marah Kau harus tunduk Setelah keluarga Guo mendapatkan yang mereka inginkan Mereka akan menelan PT Tang Ini hanya taktik sementara Kita harus mencari jalan lain Kakek Apakah kau akan menghancurkan hidupku demi taktik ini? Tanya Aulia menatap tajam Biden Biden terdiam Dia tidak berani bertatap mata dengan Aulia Dan akhirnya menundukkan kepala Keluarga Guo juga termasuk enam keluarga besar Anak laki-laki Guo juga tidak buruk Menikah ke sana tidak akan menyusahkanmu Kan? Sindir Melody Kalau begitu Kenapa tidak kau yang menikah? Kenapa bukan kau yang melakukan aliansi? Cibir Aulia menyeringai Kenapa orang yang dijodohkan bukan kau? Apa yang kau katakan? Aku sudah menikah Seru Melody marah Jangan bicara sembarangan Kakek Ketika aku mengelola Bayer Perusahaan itu hampir bangkrut Kini Kalau aku boleh menyatakan Setidaknya aku telah membuat perusahaan Bayer stabil selama bertahun-tahun Saat itu Ketika kau menyerahkan Bayer padaku Aku tidak percaya diri Tapi kau katakan padaku Bahwa skenario terburuknya adalah kebangkrutan Dan keluarga Tang diusir dari keluarga kaya Kau memintaku untuk berani mengambil risiko Kenapa sekarang berubah pikiran? Tanya Aulia Perusahaan Bayer adalah induk PT Tang Menurutmu kita bisa dengan mudah mengabaikannya Cibir Melody Sekarang Kau hanya perlu melakukan apa yang dikatakan padamu Posisi CEO perusahaan Bayer harus kau lepaskan Dan kau harus menikah dengan suli dari keluarga gua Paham Lanjut dia Bagaimana dengan pendapat para pemegang saham? Tanya Aulia menoleh ke semua orang Tuan Tang Kinerja Bayer saat ini sangat buruk Pemasaran dan keuntungan terus menurun setiap tahun Kami pemegang saham juga sangat kesulitan Ujar salah satu pemegang saham Ya, kalau kau bisa membalikkan situasi Bayer Kami bisa mempertimbangkan ulang Ujar pemegang saham lainnya Benar, kalau sekarang aku mengatakan bahwa aku memiliki kesempatan Untuk membalikkan keadaan Bayer Membuatnya berkembang Apakah aku bisa tetap menjabat? Tanya Aulia Beri aku waktu 6 bulan Aku akan memperbaiki situasi saat ini Memangnya situasi dapat diubah hanya dengan perkataanmu Kau terlalu percaya diri pada kemampuan dirimu sendiri Tambah yang lain Menyerahlah Situasi sekarang sudah jelas Perusahaan Bayer akan lebih baik di bawah kendaliku Cibir Melody Bibi, ketika kau mengambil alih bisnis keluarga Wang Apa yang kau lakukan dengan Wangkor? Cibir Aulia Sekarang kau ingin merugikan Bayer lagi? Tanya Aulia menyeringai Tutup mulutmu Berhenti mengomel Kau tidak bisa mengubah situasi Bayer Terimalah kenyataan Mari lanjutkan dengan resolusi untuk mengganti kepemimpinan perusahaan Bayer Ujar Melody tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya Tunggu sebentar Ujar Kenzo Siapa kau? Apa yang kau lakukan di ruang rapat ini? Keamanan? Keluarkan dia Desak Melody tidak sabar Aku mewakili H-Corp untuk mendiskusikan kerjasama dengan perusahaan Bayer Kau yakin ingin mengusirku? Tanya Kenzo menatap Melody H-Corp H-Corp mana? Tanya Biden tiba-tiba menoleh Ada berapa banyak H-Corp di kota Seng? Tentu saja, H-Corp dari ketiga keluarga bangsawan Ujar Kenzo santai H-Corp Biden dan para eksekutif berdiri Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang H-Corp dari ketiga keluarga bangsawan di kota Seng? Tapi apakah pemuda ini benar-benar mewakili H-Corp? Siapa kau? Kenapa kau mewakili H-Corp? Melody memandang Kenzo dengan skeptis Perusahaan Bayer membutuhkan proyek kerjasama bernilai miliaran sekarang Apakah kau memiliki kekuatan untuk bekerjasama dengan Bayer? Aku Kenzo Laila adalah ibuku Kelak Aku akan mengambil Ali H-Corp Menurutmu aku memiliki kekuatan untuk bekerjasama dengan Bayer tidak? Tanya Kenzo tersenyum Kakau putra yang hilang selama puluhan tahun Gumam orang-orang dalam ruangan gempar Baru-baru ini, situasi kota Seng telah berubah Pergeseran kekuasaan di H-Corp Dan berita kepala H-Corp yang menemukan putranya yang hilang menjadi topik pembicaraan Perusahaan Bayer menghadapi masalah besar sekarang Dan jika H-Corp aktif bekerjasama Menghidupkan kembali Bayer yang stagnan Ini akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan kerjasama dengan keluarga Guo Yang hanya keluarga kaya Sementara H-Corp mewakili puncak kekuasaan dan bisnis di keluarga bangsawan Apa buktinya kau putra dari Laila? Teriak Melody, bagaimana kalau kau penipu? Hanya berdasarkan kenyataan bahwa aku dapat membawa pesanan H-Corp senilai miliaran Lihatlah email, niat kerjasama dari H-Corp seharusnya sudah dikirim Ujar Kenzo tersenyum samar Dan saat ini perusahaan Bayer kekurangan dana di berbagai aspek H-Corp sudah mentransfer dana 3 miliar untuk kerjasama lebih lanjut Seharusnya sudah masuk ke akun kalian sekarang Lanjut Kenzo Bab 816 Aku Orang Keluarga He Kak Kenzo Aulia hampir tidak percaya pada telinganya sendiri Kenzo tidak pernah memberi tahunya tentang identitasnya Dan ketika datang ke sini, dia sudah siap menghadapi segala kemungkinan Namun, tak disangka Kenzo memiliki identitas seperti ini Dan memberinya kejutan besar Lihatlah Kenzo tersenyum Dananya seharusnya sudah masuk Juli, segera konfirmasi emailnya Ujar Aulia segera mengambil ponselnya dan menelpon asistennya Beberapa saat kemudian, Direktur Aulia, sudah aku konfirmasi, H-Corp bekerjasama dengan kita Tahap awal melibatkan pesanan di berbagai industri seperti properti, teknologi, militer, farmasi, dengan nilai mencapai ratusan miliar Selain itu, ada rencana kerjasama lanjutan yang masih dalam tahap konfirmasi Ujar asisten Juli masuk tergesa-gesa sambil membawa dokumen Dan dana sebesar 3 miliar H-Corp sudah masuk Kalau butuh, keluarga H dapat memberikan dana tak terbatas kapan saja Ruang rapat menjadi gaduh Para pemegang saham dan eksekutif saling bisik-bisik Ini keluarga H, sungguh keluarga H H-Corp memang layak menjadi keluarga bangsawan Dengan dana tak terbatas di masa depan Kekuatan finansial perusahaan Bayer diselamatkan kali ini Semua mata tertuju pada Kenzo dan pandangan mereka berubah Pria muda yang tidak mencolok ini ternyata adalah pewaris keluarga H Yang akan memimpin keluarga H di masa depan Mana mungkin bisa dibandingkan dengan keluarga Guo Tu Tuan Kenzo Ekspresi melodi berubah drastis Tuan Kenzo, dengan kehadiran Tuan di perusahaan Bayer Apalagi yang perlu kami khawatirkan Ujar Biden Dengan bergabungnya Kenzo Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan keluarga Tang Satu-satunya kekhawatiran adalah Kenzo menawarkan syarat yang begitu besar Apa yang perlu keluarga Tang berikan sebagai pertukaran Dua syarat Pertama, keluarkan Melody dari Dewan Direksi Dan larang dia ikut campur dalam keputusan perusahaan Bayer di masa depan Kenzo berkata Kenapa? Melody menatap Kenzo dengan marah Aku anggota keluarga Tang Apa yang salah kalau aku masuk ke perusahaan keluarga sendiri? Apa hakmu keluarkan aku dari Dewan Direksi? Teriak dia Karena aku tidak menyukaimu Dan perluka alasan untuk mengeluarkanmu dari Dewan Direksi? Jawab Kenzo menatap Melody Kalau memang butuh alasan Kau masuk ke Dewan Direksi Wang Corp Dalam 6 bulan, aset Wang Corp menyusut 5% Apakah itu cukup membuktikan kebodohanmu? Lupakan saja Ayah, jangan setujui syaratnya Ujar Melody Ini akan merugikan keluarga kita Lanjut dia Syarat kedua apa? Tanya Biden menatap Kenzo Syarat kedua Perusahaan Bayer keluar dari keluarga Tang Anggota keluarga Tang yang ingin bekerja di PT Tang memerlukan persetujuan dari CEO Aulia Lanjut Kenzo tenang Ini tidak mungkin Perusahaan Bayer dan keluarga Tang tidak bisa dipisahkan Jawab Biden marah Dia tidak akan pernah menyetujui syarat ini Aku tidak setuju dengan syarat kedua ini Kenzo tersenyum Ini akan diputuskan oleh Dewan Direksi Aku masih kepala keluarga Tang saat ini Perusahaan Bayer masih di bawah kendaliku Aku memiliki 40% saham perusahaan Bayer Aku pemegang saham terbesar Biden marah Semua pemegang saham di sini Aku akan mengadakan rapat pemegang saham Mengumpulkan semua pemegang saham untuk mengambil keputusan Ujar Aulia tenang, kakek Situasinya sudah di depan mata Apakah kamu pikir para pemegang saham akan mendengarkanmu atau akan mendukungku? Tanya dia, pemegang saham diam tak bersuara Sekarang, Tuan Mudahekorp duduk di sini Ini adalah kesempatan mereka untuk berhubungan dengan keluarga bangsawan Dengan dukungan sebesar ini Kebangkitan perusahaan Bayer akan segera terjadi Mereka pasti akan mendukung Aulia Nona Aulia memiliki 20% saham Sisa saham berada di tangan pemegang saham lainnya Sekarang, jika berbalik, Biden tidak punya pijakan di perusahaan Bayer Aulia, kamu mau memberontak Aku kakekmu, kepala keluarga Tang Kamu tidak mau mendengarkan kata-kataku bentak Biden marah Memang seperti ayahmu, anggota keluarga Tang Memang harus saling berkelahi Tuan Biden, alasan pertengkaran internal keluarga Tang 10 tahun lalu Sudah ku teliti Kamu pikir tidak mau membicarakannya karena dia tidak tahu Tanya Kenzo Ketus Apa yang kau katakan? Wajah Biden berubah drastis Kakek, aku tahu semuanya Mata Aulia memerah Aku tidak ingin sampai pada titik ini Tapi kau memaksaku ke titik ini, maaf Direktur Aulia, menurutku Pemisahan Bayer dari keluarga Tang adalah hal yang baik Ya, memisahkan keluarga dan perusahaan sebenarnya adalah jalan terbaik Sebenarnya, kita bisa melakukan pemungutan suara Para pemegang saham mulai bersuara Maksud mereka sudah jelas Keluarga Tang mungkin akan berubah kali ini Biden tetap diam Sebenarnya dia tahu keadaan sudah tidak terkendali Dia duduk di kursi Diam beberapa saat Kenzo, aku setuju dengan syaratmu Aku jamin tidak akan lagi ikut campur dalam urusan perusahaan Bayer Ujar dia Ayah, kau tidak boleh menyetujuinya Kenzo memiliki ambisi Nanti perusahaan Bayer bukan lagi milik keluarga Tang ujar Melody khawatir Diam, pergi Biden marah, semuanya pergi Besok, aku ingin melihat pengumuman bahwa perusahaan Bayer telah lepas dari keluarga Tang Sekarang semuanya bisa pergi ujar Kenzo santai Lalu berbalik pergi Para pemegang saham dan eksekutif lainnya berdiri Ekspresi mereka beragam Pertemuan darurat hari ini awalnya dimaksudkan untuk memberhentikan Aulia Tapi yang mendapatkan keuntungan terbesar malah Aulia Dunia memang tak terduga Melody juga tahu keadaan sudah tidak terkendali Dia melihat Aulia dengan benci Lalu pergi dengan marah Hanya menyisakan Aulia dan Biden di ruang rapat Cucu yang baik Kau memang bermain dengan baik Cukup kejam Bahkan kakekmu dipermainkan begitu saja Aku tidak menyangka kau bisa berhubungan dengan keluarga Hei, aku terlalu meremehkan kemampuanmu Ujar Biden Aku tidak sekejam yang kau pikirkan Juga tidak sehebat yang kau pikirkan Aku hanya melindungi diriku sendiri Aulia menutup mata dan air matanya jatuh Beberapa jam yang lalu Kau masih memiliki saudara perempuan Orang yang paling ku percayai dan orang yang paling ku cintai Tapi aku tidak menyangka Demi masa depan perusahaan bayar Demi posisi megah keluarga Tang Kau ingin menghancurkan hidupku Jangan cari alasan Kau seorang gadis Kalau bukan kau yang dikorbankan Siapa lagi Jangan bicara seperti keluarga Tang adalah keluarga bangsawan Bahkan beberapa perusahaan biasa juga akan memilih seperti ini pada saat kritis Kalau harus menyalahkan Hanya bisa menyalahkan kau seorang perempuan Teriak Biden Kau memang seperti ayahmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!